PELAJARAN NOMOR 98 Halo, Saudara-saudara pendengar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, dengarkanlah ucapan Bert dan Margaret. Coba perhatikan, apakah Saudara dapat mendengar bentuk yang telah Saudara kenal pada pembicaraan Bert? Saudara tentu masih ingat, itu artinya dia biasa belajar. Dalam ungkapan tadi, kita memakai M, IS, A, tambah USED TO, ditambah bentuk ING kata kerjanya. Bentuk ini menunjukkan waktu sekarang. Hari ini, akan kita pakai satu bentuk yang kedengarannya sama, tetapi sebenarnya berbeda. Bentuk baru ini dipakai untuk masa lampau saja. Sekarang, Saudara akan mendengar musik, dan kemudian Bert dan Margaret akan berbicara menggunakan bentuk baru itu. Bert dan Margaret sedang mendengarkan sebuah lagu lama di radio. Mungkin Saudara mengetahui, lagu itu bernama Those Were The Days, yang mengingatkan Bert pada masa lalu. Dengarkanlah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Coba dengarkan Bert dan Margaret berbicara menggunakan bentuk baru itu. Margaret dan Bert sedang berbicara tentang masa lalu, ketika mereka masih muda, sebelum mereka menikah. Margaret tinggal di daerah pertanian, dan Bert tinggal di sebuah kota kecil, kira-kira 15 km jauhnya dari tempat Margaret. Dengarkanlah lagi percakapan mereka. Margaret berkata, Bentuk ini baru. Used to live artinya, dulu biasa tinggal. Polanya sebagai berikut. Used to Yang kemudian ditambah dengan kata kerja utama Live Work Coba berlatih menggunakan used to setelah Margaret. Used to Perhatikan dengan baik, ucapan used pada used to berbeda dari ucapan bentuk lampau kata kerja used, yang diucapkan sebagai berikut. Used Dengan bunyi yang bersuara. Sedangkan kata baru itu, diucapkan dengan bunyi yang tak bersuara. Dengarkanlah. Used Used Ucapkanlah sesudah Margaret. Used Sekarang dengan to, sesudah Margaret. Used to Sekarang dengan kata kerja berikut. I used to work. Bagus. Bentuk ini menyatakan masa lampau saja. Pola Used to Tidak pernah berubah. Bentuk ini kita pakai untuk menyatakan kebiasaan kita pada masa lampau, yaitu hal-hal yang dulu pernah kita lakukan dengan teratur, tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Coba dengarkan beberapa contoh lagi dari Bert dan Margaret. We used to have a picnic every Sunday. You used to ride out to the farm to see me. Artinya, kamu dulu biasa naik kuda dari kota ke tanah pertanian untuk mengunjungi saya. I used to work in the post office. Ingatlah, mereka sedang berbicara tentang masa lalu. Sekarang, semuanya sudah berubah. Berikut beberapa latihan lagi. Ulangilah sesudah Bert dan Margaret. Margaret used to live on a farm. Bert used to live in a country town. Bert used to work in the post office. Bagus. Saudara penegar, pada bagian lima dari pelajaran ini, Margaret dan Bert akan bertemu dengan seorang kenalan dari masa lalu. Coba dengarkan sekarang mereka meneruskan pembicaraan tentang masa lalu. What else used to happen in the old days? Well, remember, mother used to make her own bread? That's right. And when I was a child, my parents didn't have a car. They used to go to town by sulky. Sulky artinya kereta kuda. Yes, they used to go to town by sulky. When I first met them, they had a car. I can hardly remember the sulky. But I've got photos of it. And of course, I used to have correspondence lessons when I was little. Correspondence lessons artinya pelajaran dengan surat menyurat. Bacalah tentang pelajaran itu pada buku saudara. Sekarang, coba ulangi sesudah Bert dan Margaret. They used to go to town by sulky. Margaret used to have correspondence lessons. They used to make their own bread.